Pemerintah menangkap kapal ikan milik asing MV Haifa di pelabuhan Wanam, Kebupaten Rauke, Papua. Kapal besar berbendera Panama tersebut berisi 900 ton ikan dan udang. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti mengatakan, kapal MV Haifa merupakan kapal jenis pengangkut ikan yang memiliki 23 anak buah kapal, semuanya berkewarga negaraan Tiongkok. Rencananya, muatan 900 ton ikan akan diekspor ke Tiongkok. Kapal MV Haifa sudah 7 kali melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia. Pada tahun 2004, kapal MV Haifa berbendera Tiongkok. Dan di tahun 2006, kapal ini mengurangkan bendera Panama. Hingga kini sebanyak 9 kapal besar berbendera asing telah ditangkap di perairan Indonesia. Kapal-kapal tersebut berlayar tanpa surat layak operasi atau SLO. Ini bukan kapal tangkap ikan, ini adalah kapal tremper. Jadi perusahaan-perusahaan yang mengoperate kapal-kapal penangkap ikan, mereka biasanya punya beberapa tremper. Tremper-tremper ini sangat besar, ukurannya dari yang 2.000, 4.000 sampai yang 5.000 gross tonage. Terhadap kapal asing yang menangkap ikan secara ilegal, Kementerian Kelautan dan Perikanan lebih memilih menyitanya ketimbang menenggelamkannya. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Astuti mengatakan, pemerintah memerlukan kapal-kapal tersebut untuk menghidupkan industri perikanan di Kepulauan Kecil di Indonesia. Seperti halnya di darat, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan membuat sis kamling di laut. Untuk itu, KKP dan TNI akan bekerjasama dengan para nelayan untuk menangkap pelaku ilegal phishing. Tapi menangkap mereka kemudian diserahkan ke negara, itu sudah benar. Dan itu yang akan kita kampanyekan seperti sis kamling di darat. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Astuti mengatakan, meski tidak diatur di dalam undang-undang, nelayan memiliki kewajiban untuk menangkap pelaku ilegal phishing. Menurut Susi, tugas nelayan hanyalah menangkap dan kemudian menyerahkan ke pihak berwenang untuk nantinya diadili. Rio Fori, Ganda Monte, Berita 1, Jakarta.